Desa Makaluk Selatan, Kecamatan Pusomain, Kabupaten Minah Setenggara, Sulawesi Utara Desa yang merupakan hasil pemekaran desa Makaluk pada tanggal 28 April 2010 ini memiliki luas kurang lebih 250 hektare dengan ketinggian 50 meter di atas permukaan laut Desa ini dipimpin oleh seorang hukum tua, Mesye Pananginan dalam pekerjaannya beliau dibantu oleh perangkat-perangkat desa Ada 645 jiwa atau 206 kepala keluarga yang tersebar dari jaga 1 hingga jaga 4 Mata pencaharian utama penduduk adalah bertani Sekitar 20% dari jumlah kepala keluarga adalah petani Sisanya adalah peternak, pedagang, tukang kayu, dan pegawai negeri Selain memang karena luas lahan yang mencapai 80 hektare ternyata pekerjaan ini dilakukan sudah turun-temurun oleh masyarakat juga karena di samping itu pendidikan masyarakat masih minim Terima kasih telah menonton! Sektor peternakan, khususnya budidaya babi, belum tersentuh oleh kebijakan pemerintah daerah Padahal, masyarakat mulai mengembangkannya secara mandiri tapi belum didukung atau diberi modal oleh pemerintah daerah Bertemu dengan Bapak Jerry, salah seorang petani kebun di desa ini Beliau mengajak kami untuk melihat proses batifar atau pembuatan minuman khas minahasa yang berasal dari pohon seho atau akrab disebut cap tikus Dimulai dari proses penampungan bahan baku yang menggunakan batang bambu sebagai tempat penampungan hingga ke proses pemasakan sampai penyulingan yang bisa memakan waktu kurang lebih 5 jam Inilah desa Makaluk Selatan dengan segala potensi Setiaan tetap, setiaan membelah negara kita Membelah negara kita Setiaan tetap, setiaan membelah negara kita Setiaan tetap, setiaan tetap